Badan Legislasi DPR RI mendorong pemerintah untuk mengakomodasi fasilitas kekarentinan kesehatan yang memadai dan muktahir di berbagai pintu masuk. Mulai dari pelabuhan, bandara, hingga daerah perbatasan di darat, usia menerima masukan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sejumlah mitra terkait, sivitas akademika di Kampus C, Universitas Arilangga, Surabaya. Baru-baru ini, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Totok Daryanto, berharap peraturan undang-undang tentang kekarentinaan yang merupakan usulan pemerintah tidak mengganggu fungsi pelayanan kesehatan masyarakat yang sudah ada. Di samping itu, Totok menyatakan keberatannya atas materi terkait hukuman pidana 10 tahun untuk pelanggar undang-undang yang dinilai terlalu berat. Menurut Totok, sebagai undang-undang yang bersifat administratif, sanksi administratif lebih efektif dibandingkan dengan sanksi pidana. Sanksi pidana-nya itu juga terasa kelewat berat. Ada hukuman 10 tahun penjara dan lain sebagainya ya. Walaupun memang kalau dirasakan, kalau ada orang yang dengan sengaja menyaput negaranya sendiri, memasukkan penyakit berskongkol dengan pihak lain memasukkan penyakit, ya itu wajar. Hukumannya maksimal sampai dapat 10 tahun penjara. Sementara itu, anggota badan legislasi DPR RI, Endang Sri Karti, mendorong pemerintah mengakomodasi teknologi mutahir di setiap pintu masuk untuk memonitoring keluar masuk barang dan manusia. Kita bahas mengenai batas-batas negara, pos-pos negara, baik udara, baik laut, ya itu kita sudah terintegrasi. Tinggal penempatannya ya untuk fungsi dari pelaksana itu sendiri yang harus kita tempatkan dengan hati-hati. Dari Provinsi Jawa Timur, Gori Elisabeti, TVR Parlemen melaporkan.